Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel buku disantokijen Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa bahan sadannya hasil istimewa Kali ini re, aku mau bikin mie telur, cuma 3 bahan aja Tanpa cetakan ya, diiris-iris doang pake pisau re Jadinya bagus banget, lentur, kenyal ya re ya Tanpa pengawet, tanpa obat Jadinya bener-bener bagus, kayak mie kuning, mie telur gitu re Tuh hasilnya seperti ini re ya Ini bisa buat bikin mie cili oil, buat bisa bikin mie goreng, ataupun mie-mie lainnya re ya Ini aku mau olah jadi mie cili oil ya Jadinya kenyal ya, bagus banget kayak mie yamin gitu re Bikinnya gampang banget re, mari kita membuat ya Disini ada 13 sendok makan tepung terigu alias 130 gram ya Kemudian disini pake 1 butir kuning telur ya re ya, pake 1 butir aja Di Bumbi pake garam doang re Untuk airnya, nanti aku tulis ya takerannya re ya Pokoknya kurang lebih 30 ml re Itu kurang lebih tuh 4 sendok makan atau 5, 4-5 sendok makan gitu re Ini kalian aduk-aduk aja ya re ya Sampai tercampur semua Nggak sampe kalis elastis kayak roti re ya Nggak, pokoknya sampe tercampur semua ya re ya Sampai jadi satu adonan utuh gitu loh re Ini pake tangan aja ya re ya Paling sekitar 5 menit sih re Ngulaininya gitu re Ngadonnya Nanti jadinya itu bakal seperti ini Sambil agak dibanting-banting re ya Biar cepet empuk gitu loh re ya Nanti hasilnya itu Jadinya seperti ini re ya Ini udah tercampur dan udah empuk gitu Kemudian kita diamkan setengah jam ya re ya Sebenernya sih 20 menit juga udah bisa sih Tapi tadi aku itu ketiduran re jadi setengah jam Tuh hasilnya seperti ini Untuk motong-motongnya Alas tepungnya itu re Tepung untuk naburnya ini Jangan pake tepung terigu ya Ntar bakal lengket Pake tepung kanji Atau pake tepung tapioca ya Atau tepung sagu juga boleh Kemudian ini mau aku ambil sedikit Alias aku bagi jadi 4 ya re ya Terus ini digilas aja Gak usah terlalu tipis gak apa-apa re Kan nanti biar Mienya itu kenyal tebel-tebel gitu re ya Pokoknya digilas aja secukupnya ya re ya Karena nanti bakal dipotong-potong re Jangan lupa ya Ditaburin pake tepung tapioca Atau tepung kanji Atau tepung sagu ya re ya Jadi nanti dijamin gak bakal lengket ya re ya Ini digilas aja Sampai seperti ini Kemudian ini dilipat-lipat Jadi 4 ya re ya Biar nanti waktu motong itu Gampang ya re ya Tuh Jangan lupa sekali lagi ditaburinnya Pake tepung sagu Atau tepung kanji Atau tepung tapioca ya re ya Kalo tepung terigu Nanti dia tuh bakal lengket Ini mau aku lipat jadi 4 seperti ini re Kemudian tinggal dipotong-potong aja Sama pisau biasa Tipis Kecil Gedenya Sesuai selera kalian Ini aku pengennya tuh yang kecil-kecil aja gitu loh re Kalo mau yang kayak kue tewa atau mie lebar gitu juga bisa re Tinggal agak gede-gede aja Tuh ini udah selesai Langsung di urai-urai gitu Dia langsung terurai gitu loh re Kalo kalian pake tepung terigu Itu bakal lengket ya re ya Misahinnya satu persatu Kalo pake tepung tapioca itu Tuh jadinya itu enak banget re Bener-bener jadi kayak mie gitu Kemudian ini boleh kalian frozen ya re ya Merebusnya re 50 detik aja ya re ya Kalian hitungin 50 detik Karena ini tuh mie nya itu fresh ya Jadinya matengnya itu cepet Dan kenyalnya bakal pas re Ini bisa kalian olah jadi apapun re ya Mie goreng Ini aku pake bumbunya indomie Aku tambahin chili oil Kemudian tinggal diadu-adu aja Kemudian dikasih topping sesuai selera re ya Ini aku kasih topping pake Ada pak coy Kemudian aku kasih juga Pangsit sama kulitnya tadi Sisanya ditipisin Digoreng kotak-kotak gitu re Terakhir ditaburin pake Chili oil lagi Udah jadi re Mie homemade ya 3 bahan aja 4 bahan deng Kalo nambah garam Bikinnya gampang ya Tanpa alat Tanpa pengawet Dijamin berhasil kenyal Jadi 100% re Terima kasih udah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya